Dari Jogja kita terbang flight direct ke utara, tepatnya di Kalimantan Selatan. Nah, pemerintah tau gak anda semua, Kota Baru Kalimantan Selatan mulai mengembangkan wisata paralayang di kawasan wisata Bukit Mamake. Wisata paralayang ini menghadirkan wisata yang menarik karena kita dapat melihat keindahan bukit dan laut yang terhampar di wilayah Kota Baru. Pemerintah Kebupaten Kota Baru Kalimantan Selatan semakin gencar meningkatkan pariwisata dengan mengoptimalkan lokasi yang berpotensi dijadikan daerah tujuan wisata. Di antaranya kawasan objek wisata Bukit Mamake yang memiliki ketinggian 222 meter di atas permukaan laut. Sebagai penunjang, pemerintah daerah juga mulai mengembangkan wisata paralayang dan gantole dengan mendatangkan atlet paralayang dari Jawa Barat untuk melakukan terbang eksibisi di Bukit Mamake. Keindahan bukit dan laut dapat dilihat 360 derajat dari Bukit Mamake membuat kawasan wisata ini menjadi berbeda dengan sejian hamparan hutan dan garis pantai yang cukup indah. Pemerintah Kebupaten Kota Baru berkeinginan mengadakan eksibisi olahraga paralayang yang lebih besar untuk menarik minat pengunjuk dan melahirkan atlet-atlet paralayang dari Kota Baru. Proposisi Gunung Mamake, ini tadi saya bincang-bincang dengan para pelaku paralayang, ini sudah cukup luar biasa bagusnya. Untuk di Kalimantan, hanya Kota Baru yang ada, yang punya tempat yang seperti ini. Pemandangan laut dan luas seluas mata memandang, semakin memanjakan mata pengunjung dan pengguna layanan paralayang. Keindahan ini membuat Bukit Mamake menjadi salah satu tujuan wisata yang mulai ramai dikunjungi, bukan saja warga dan kota baru, tapi juga wisatawan dari pelbagai daerah. Selain itu, bagi pecinta swafoto dan fotografi, kawasan wisata Bukit Mamake juga menjadi spot baru untuk mengabadikan keindahan sunset dan sunrise. View-nya pantai, jadi ke depannya kalau misalnya insya Allah ini memang sudah jadi dan berenang, ini bisa jadi asli wisata yang oke. Pemerintah daerah Kota Baru berkomitmen akan mengembangkan kawasan wisata Bukit Mamake menjadi salah satu wisata unggulan, selain pantai gedambaan, wahana hutan meranti, dan pantai Teluk Tamiang yang sudah cukup dikenal. Dari Kota Baru, Kalimantan Selatan, Budi Ismanto, Dedy Amir, Metro TV. Kota Baru, Kalimantan Selatan, Budi Ismanto, Dedy Amir.